Aku selama 6 bulan ini, selama 6 bulan setelah balik dari Jepang dan tinggal di Indonesia selama 6 bulan ini, aku nganggur. Selamat datang ke rumahku, ya inilah kamarku yang selalu menemani ku di saat 6 bulan terakhir ini, saat pulang ke Jepang. Oke, di kesempatan kali ini, aku mau ngedit video ya, video yang udah aku bikin kemarin dan sekarang mau ambil fucet-fucetnya, seperti biasa, aku ambil di kamera dulu, oke, ya ini, ya seperti biasa, kita masukkan, Oke, belum masuk, belum masuk, dan ini juga aku udah bikin beberapa skrip-skrip video untuk konten-konten berikutnya, ya seperti inilah kegiatanku 6 bulan, Selama 6 bulan aku, bikin video-video kayak gini, bikin konten buat teman-teman, Oke, sekarang aku mau apa ya, bikin, bikin video dulu, ya video kali ini, aku mau ngejelasin pengalamanku selama 6 bulan, di Indonesia ya, setelah balik dari Jepang. Nah, aku, ini, sekarang pakai mic-nya, sekarang pakai, apa ini namanya, mic, mic kecilnya apa namanya, lupa aku, oke, kita setting-setting dulu, kita bikin, kamarannya udah bisa aja, oke, langsung aja kita mulai shootnya, Ya beginilah kegiatanku ngedit video, bikin konten, walaupun kontennya nggak laku ya, viewsnya dikit, ya nggak apa-apa, aku istikomah aja, konsisten, bikin video, ya sebisa aku aja, Ya begini, oh ya teman-teman, aku tak sambil ngedit video dulu ya, sambil cerita-cerita aja, ini video yang aku edit ini, video untuk channel aku yang Eddie Orinsa, yang vlog tentang vlog pacaran sama cewekku ya, jadi pucin ya aku ya, ya itu teman-teman bisa cek aja di deskripsi bawah channelnya, bisa kalian lihat, cuma buat hiburan iseng-iseng aja, juga nggak apa-apa, Oke bentar ya, aku ngedit dulu ya Ya seperti inilah kegiatanku ya, hari ini aku di video ini cuma mau cerita aja, cerita bagaimana sih setelah balik ke Jepang, tujuanku mau bikin apa lagi Ya sebenarnya sih aku kemarin sempat kepikiran mau balik lagi ke Jepang, dan ternyata nggak bisa, karena suatu sebab, mungkin nanti akan aku bahas di video berikutnya ya, aku pengen balik ke Jepang tapi nggak bisa, mungkin aku akan cerita di situ Oke terus, ya mungkin sampai disini aja videonya, ya begini, cekayatanku cuma begini, tadi udah aku jelat tunjukin dari kamar-kamarku ngapain aja, seperti itu ya Aku nulis-nulis cerita, nulis-nulis konten, buat bikin video di channel Edi Penny, terus sekarang aku juga udah bikin channel Youtube baru ya, mungkin teman-teman udah ada yang tau, dan mungkin yang belum tau, silahkan cek ada di deskripsi di bawah kontrolnya Edi Orinsa, oke aku ingetin lagi ya, walaupun tadi di awal video udah aku ingetin, ini aku ingetin lagi, jadi baik teman-teman jangan lupa nonton ya Oke, video kali ini cukup sekian, thank you teman-teman yang udah nonton Jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya ya, bantu channel ini, Tok Up ya Karena aku nggak bisa balik lagi ke Jepang, jadi aku jadi Youtuber aja Oke, minta kureta, harika tukar pas tak, ya mata nih, see you in the next video Sub indo by broth3rmax